Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Hari ini kita berjalan menusuri jalan di bandaraya Tawau Dan kita sedang berada di persisiran laut yang sangat indah Yang terdapat di pinggiran bandar Tawau Sebenarnya kami sudah menginap di satu penginapan di Sawit Kinabalu Homestead Dan kami pergi untuk mencari makan, untuk makan malam Dan kami singgah di pantai ini Dan inilah penginapan kami guys Berada di jalan Guara Di Tawau Dan di jabat Sawit Kinabalu Homestead Di sini guys Di Sawit Kinabalu Tawau Ada Katil 5 katil guys Harganya 100 Kalau 5 orang baru 20 ringgit Wow Ekonomi guys Jauh perjalanan luas pemandangan Begitulah halnya guys Kami berjalan jauh Daripada luah padatu ke Tawau Untuk persiapan perjalanan ke Jalan Luasung Dan sekarang ini guys Kita berada di Persisiran pantai Dan ini pantai ini guys Berada di antara bandar Tawau dengan Pulau Sabati Oke guys Kami mau balik sudah Mau jalan sudah guys Kita melawat earlier Betul Kami ARE Bertekan Kami Kami inilah badan ini inilah homestay kami tinggal guys 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 kira-kira jam 6.30 pagi guys kami memulakan perjalanan melalui jalan kalabakan dan kita lihat nih guys banyak kereta berbaris guys ikut barisan menghalak ke bandar Tawau dan inilah yang dihadapi guys oleh pengguna-pengguna jalan dari kalabakan menuju ke Tawau mereka menunggu giliran dan sangat panjang barisan ini guys ya saya ingat ini mau dekat 5 kilometer guys jadi itulah suasana yang begitu menyayat hati kita merisa simpati guys namun kami punya perjalanan untuk keluar dari Tawau menuju ke jalan luasung sangat selesa guys kami boleh jalan laju guys oke guys guys info semasa guys kami sedang berada di kelapakan kami sedang mengambil sarapan guys sarapan pagi dari restoran belum lagi sampai restoran restoran ini guys sini kaderuncit sinar litraf batu lapan kelapakan restoran litraf batu lapan kelapakan oke guys oke hari ini kami akan pergi melawat testet dimana pelaku menjalani latihan LA di impact estate di meliau juga di luasung guys jalan luasung lah jadi kita lihat guys apakah kami dapat sampai ini mudah-mudahan saja tidak sesat oke guys nanti kita bagi lanjut guys selepas kami masuk ke jalan luasung guys kira-kira 30 minit perjalanan kami terserampak dengan logging lori logging yang memuatkan kayu pala jadi kami terpaksa berhenti guys karena jalan ini sempit dan kita juga berisiko berjumpa dengan lori yang berat ini dengan balak yang putih takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang ku patah dari awal pandang akhir ku rombak takdir kecilnya kemungkinan ku buat kocer-kacir sejarah mulai saat ku langkakan kaki ini cibir dan kami juga bernasib baik guys kami terjumpa dengan binatang yang jarang-jarang ditemui guys kami coba untuk mengambil gambar karena binatang ini adalah binatang zaman dulu-dulu guys eh apa kabar zaman purba yang nampaknya coba melimpas jalan raya jalan luas ini dan hampir-hampir terlanggar guys di kendaraan yang kami gunakan nah kami pun menggambar-gambar inilah binatang inilah binatang tuh guys saya anggapin kura-kura giant guys kura-kura gurun karena tinggal di kawasan bukit guys dia bukan seperti kura-kura biasa dan si kawan ini coba untuk simpan di tepi supaya tidak terlanggar oleh kendaraan yang melalui jalan sepertinya sengaja kura-kura gurun kita kasih bebas dia masuk di alam semula jadi di habitatnya guys kita bernasib baik berjumpa dengan kura-kura gurun hari ini ini kali lagi kura-kura gurun dia sedang melarikan diri masuk hutan ah ah pandai juga deh tuh masuk di hutan tuh siatua siatua kasih masuk di hutan sebelah pun beli banget sana lagi aduh ada kolam biarlah dari sana ada kolam buat apa dia mau limpas di pinggir sungai kak begini obat hingga kamu bagaimana ayah dia mau menyebrang mbak aden pergi sungai balik bisa balagalan kah gimana kamu pikir kalau balik disana topik disitu layak TV menjadikan kenyataan agar seimbang apa mereka bilang bikin senalah dirumput ah senang balik kalau kalau di habitatmu nanti ada orang yang mau mengangkat ke balik rumah aku masih panjang dari sakit yang dipandang apa mereka bilang dekat kita kan bilang kaca aku masih panjang dari sakit yang dipandang apa tadi mereka bilang dekat kita dia mau disitu lah oke jalan oke bye bye kami balik loh kami pun meneruskan perjalanan guys dan kami melihat di sebelah jalan ini banyak hintunan kayu balak guys rupa-rupanya disinilah kayu balak dikumpul guys sebelum dinaikkan ke logging nah inilah operasinya guys sedang mengumpul kayu balak wow disini ramai pekerja yang beroperasi untuk mengupas kulit memotong mengikut saiz panjang wow kayu balak guys banyak kayu balak luar biasa guys inilah hasil bumi saba guys dan ini akan diangkat turi logging untuk dibawa ke kilang buat papan timbun kayu balak jadi ini masih ada dilakukan guys di bumi saba di jalan luasung oke guys lanjut seterusnya guys dalam perjalanan itu kami berjumpa dengan butir-butir seperti ini guys di tengah jalan ini adalah tai gajah guys oh nasib baik kami tidak jumpa nenek gajah dan disini guys ada amaran guys tidak boleh memburu guys binatang-binatang yang dilindungi kami teruskan perjalanan guys dan inilah jalan luasung guys jalan yang tidak ada asfal cuma gravel tetapi bolehlah untuk kenderaan pancuan ampar roda untuk kami meneruskan perjalanan oke guys lanjut selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati dari jalan luasung kami pun menyinggah guys di satu lagi restoran di kelabakan dimana makan kita nasi lalap guys makan nasi lalap kita makan nasi lalap kita makan nasi lalap guys disini guys ada guys makan fitri ada yang makan fitri guys di jalan jalan marotai jalan kelabakan kita baru laparin kita baru balik dari dari impak impak di jalan luasung jadi oke makan tau makan ayamnya inilah dipanggil ayam nasi lalap nasi lalap dan apakah terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati